Pemirsa masih dikabar Jember, ratusan personil TNI dan Polri Senin pagi dikerahkan dalam melakukan pembersihan di lokasi bencana banjir di kompleks perumahan Bumi Mangli Permai, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Pembersihan lumpur dan puffing yang berserakan menjadi sasaran utama personil TNI dan Polri, agar akses jalan bisa cepat dilalui kendaraan. Pasca terjadinya banjir di kompleks perumahan Bumi Mangli Permai, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, ratusan personil TNI dari Kodim 0824 Jember dan dari Satuan Batalion 509 serta Polri dikerahkan ke lokasi bencana. Untuk sementara, personil gabungan TNI dan Polri ini fokus dalam melakukan pembersihan lumpur dan puffing yang berserakan di jalan akibat terbawa arus banjir yang terjadi pada minggu sore kemarin. Pembukaan akses jalan penting dilakukan untuk mempermudah warga maupun tim kebencanaan dalam melakukan upaya normalisasi pasca terjadinya banjir akibat luapan aliran Sungai Semangir. Selain itu, personil TNI Polri juga melakukan pembersihan lumpur di lokasi pelayanan publik seperti di halaman masjid yang ada di komplek perumahan Bumi Mangli Permai. TNI Polri kami tempatkan di 4 titik di RW 15 dan RW 13. Sasaran mereka adalah pembersihan sampah lumpur dan puffing-puffing jalan yang masih berserakan apabila bisa kita selesaikan apa kita kerjakan untuk jalan-jalan sementara kita kerjakan. Pengerahan personil TNI dan Polri di lokasi banjir di perumahan Bumi Mangli Permai akan dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan atau hingga proses normalisasi pasca bencana berakhir. Dari Kaliwata, tim Liputan mengabarkan untuk KGTV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.